L, M, S, R, M, T, K, D Begitulah bunyi huruf yang diucapkan oleh anak-anak di sini. Anak-anak perlahan sudah mulai bisa mengenal huruf, menulis, membaca, bahkan berhitung. Sekolah yang awalnya tutup, kini dapat kembali aktif dengan adanya proses belajar mengajar dari guru-guru tangan pengharapan. Rekan-rekan saya sebelumnya telah meninggalkan kenangan manis untuk anak-anak dan masyarakat di sini. Sehingga harapan baru pun bangkit bagi masyarakat di Kampung Lombo. Hal itu pun saya rasakan ketika saya dan rekan saya pertama kali datang ke kampung ini. Masyarakat menerima kami dengan penuh sukacita. Oh iya, nama saya Rade Kristiawati Sitorus. Sebelumnya, saya ditugaskan di Evelsi Yeretuar, Nabi Repapua. Dan ketika harus berpisah dengan mereka, hati saya sangat sedih karena mereka sudah saya anggap seperti keluarga sendiri. Tapi saya berusaha untuk menguatkan diri dan percaya, ada rencana Tuhan ketika saya harus dipindah tugas ke daerah lainnya. Dari Kabupaten Nabire, kini saya telah dipindah tugaskan ke Kabupaten Kaimana. Lebih tepatnya di Evelsi Lobo, Kaimana, Papua Barat. Di sini saya dan rekan saya mengejar anak-anak paut. Mengejar anak-anak paut memang dibutuhkan tenaga dan kesabaran yang banyak. Tapi saya sangat senang karena anak-anak di sini pun sangat antusias untuk ke sekolah dan belajar. Ya, anak-anak di sini sangat bersemangat ke sekolah semenjak kehadiran guru-guru tangan pengharapan. Dan kami pun menjadi bersemangat mendampingi mereka. Tidak ada yang mustahil selama kita memperusaha. Halo, kembali lagi. Ini kami sudah selesai mengajar, sudah pulang sekolah. Jadi kami mau kasih tunjuk kalau misalnya di sini ketika lihat ke jendela, ini adalah pemandangan yang sangat bagus. Karena kita bisa lihat langsung ada lautan luas di sebelah sana. Kalau lihat di sisi kiri, ruang kelas. Nah, kalau lihat kembali ke sebelah kanan, sisi kanan ruang kelas. Dan kita lihat pemandangan ikon dari kampung Lobo, itu adalah gunung yang tinggi ini. Jadi di sini sangat menyenangkan untuk mengajar di sini. Meskipun bangunannya mungkin terlihat sederhana, tapi yang paling menyenangkan adalah kita terhibur dengan pemandangan alam yang Tuhan ciptakan, yang sangat indah di sekitar ruangan ini. Saya percaya, anak-anak di pedalaman juga pasti bisa meraih masa depan yang lebih baik. Saya bersyukur bisa menjadi bagian dari kisah perjalanan anak-anak di sini. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di Lobo, Kaimana, Papua Barat. Satu kepedulian kita bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan. Helping people live a better life.